Saudara rekapitulasi tingkat kecamatan hari ini memasuki hari terakhir di kecamatan Wonokromo, Surabaya. Total sebanyak 371 TPS telah direkap. Di kecamatan Wonokromo, rekapitulasi suara dan digelar di halaman lapangan Tor, Surabaya. Kecamatan Wonokromo, Surabaya terdapat 446 TPS. Namun hingga saat ini masih ada 75 TPS yang belum menyelesaikan rekapitulasinya di tingkat kelurahan. Panitia Penyelenggara Kecamatan meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan penghitungan surat suara di tingkat kecamatan. Hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan selanjutnya akan diserahkan ke KPU Kota. Jika sesuai jadwal penghitungan surat suara di tingkat KPU Kota akan berlangsung hari Rabu besok. Sudah ada jurnalis Kompas TV Kika Madona yang memantau dan memantau hasil dari hari terakhir penghitungan surat suara tingkat kecamatan di Surabaya, Jawa Timur. Jika hingga saat ini bagaimana proses penghitungan surat suara terutama memasuki hari terakhir di tingkat kecamatan? Ya Juno dan juga Saudara, jadi rekapitulasi tingkat kecamatan hingga saat ini masih berlangsung. Di Kota Surabaya total jumlah kecamatan yaitu sebanyak 31 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 6 kecamatan saat ini sudah menyerahkan hasil rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan. Sementara sisanya hingga saat ini masih terus melanjutkan rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan masing-masing. Salah satunya yang saat ini sedang berlangsung dan sedang jeda di belakang saya, ini adalah dari Kecamatan Wonokromo Surabaya. Kecamatan Wonokromo Surabaya terdiri dari 446 TPS. Dari jumlah tersebut, 75 TPS sehingga saat ini masih dalam proses rekapitulasi di tingkat kelurahan masing-masing. Lantas apa kendalanya? Di samping saya sudah ada Ketua PPK Wonokromo, Mas Ahmad Buzaki. Ini 75 saat ini masih proses rekapitulasi, apa sebetulnya yang masih menjadi kendala? Jadi kendala sebenarnya pada proses si rekap. Jadi si rekap ini kadang terjadi kendala yang kemudian membuat proses input ini menjadi delay. Terus terkait dengan hal lain yang menjadi pengalaman adalah dinamika yang terjadi pada masing-masing panel. Di panel Wonokromo ini kan kami membagi jadi 4 panel. Masing-masing panel terjadi dari masing-masing kelurahan yang akan melakukan rekapitulasi. Jadi di masing-masing panel ini, di masing-masing kelurahan ini, proses rekapitulasi yang kami lakukan adalah penyelesaian pertama adalah proses rekapitulasi di semua TPS di wilayah kelurahan untuk rekapitulasi Presiden-Walka Presiden. Dilanjutkan ke DPR RI, setelah-setelahnya dilanjutkan ke DPD, lanjut ke DPR, di Provinsi, lanjut ke Kota. Jadi proses kami seperti itu, dalam satu wilayah kelurahan. Kita selesaikan semua TPS untuk satu jenis pemilihan, lanjut ke jenis pemilihan yang lain. Sebelumnya juga sempat terjadi penghitungan surat suara ulang. Nah bagaimana dengan penghitungan surat suara ulang tersebut hasilnya? Apakah sudah dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan atau bagaimana? Memang terjadi di kecamatan kami proses penghitungan surat suara ulang karena terjadi selisih antara data yang dipegang oleh para saksi dan pengawas dengan apa yang tertulis dalam C-Planu. Itu semua sudah bisa diselesaikan dengan baik antara kami, teman-teman saksi yang hadir, juga teman-teman panuas. Sehingga solusi bisa ditunjukkan bersama. Tidak sampai terjadi penghitungan suara ulang. Satu lagi, hari ini adalah batas akhir untuk rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan dan selanjutnya akan diserahkan ke KPU Kota. Kalau untuk di sini sendiri, tadi sempat disebutkan bahwa akan ada meminta tambahan waktu. Kalau untuk targetnya sendiri kapan, Mas? Kalau untuk sebenarnya di PKPU 5 tahun 2024 itu, batas akhir untuk rekap tingkat kecamatan adalah tanggal 2, 2 Maret. Kami akan memaksimalkan waktu itu untuk melakukan rekapitulasi yang belum selesai sekaligus pencarmatan nanti bersama para saksi. Sehingga data yang kami serahkan nanti ke kota tidak terkesan, tidak terburu-buru. Satu lagi, Mas. Ini nanti kalau untuk persiapan dari KPU Kota mungkin untuk menyambut surat suara yang tiba di sana, bagaimana Mas sejauh ini koordinasi? Kalau koordinasi kami dengan 3 pilar, dengan pihak kecamatan, dengan dan ramil, dengan pihak kepolisian terkait nanti distribusi logistik yang ada di gudangnya PPK dan nanti sampai kembali di gudangnya KPU. Jadi nanti yang akan kami bawa untuk rekap tingkat kota adalah C hasil planu yang sudah dilakukan rekapitulasinya, termasuk kelengkapan salinan DPT, salinan DPTB, terus daftar AD DPK, DPT, dan DPTB. Semoga lancar, berlangsung untuk rekapitulasi surat suara, karena memang kalau berdasarkan target, tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret mendatang. Terima kasih untuk bersama kami di Kompas TV. Jadi itu tadi seperti yang disampaikan bahwa dari total 31 kecamatan yang ada di kota Surabaya, 6 kecamatan sudah menyerahkan hasil tingkat rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan. Di antaranya adalah kecamatan Bulak, Karangpilang, Lakar Santri, Rungkut, Simokerto, dan juga Tambak Sari. Sementara itu untuk sejumlah TPS lainnya atau sisa dari ke-6 jumlah tersebut hingga saat ini masih dilakukan rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan. Targetnya besok surat suara bisa akan sampai ke KPU Kota yang ada di kota Surabaya, dan untuk masa pengumpulan surat suara di tingkat kecamatan ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 mendatang. Sementara itu, saudara, jika kita melihat jauh ke belakang pada saat itu adalah untuk pemungutan surat suara di kota Surabaya ini ada sedikit dinamika yang juga kemudian terjadi. Di mana ada 10 TPS yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Surabaya, 10 TPS di kota Surabaya harus melaksanakan pemungutan suara ulang. Ke 10 TPS tersebut di antaranya TPS 2 dari Dukuh Pakis, lalu juga TPS 5 dari Dukuh Pakis, dan juga TPS 35. Sementara untuk selanjutnya yaitu TPS 2 di kecamatan Tandes, dan juga TPS 12 dari kecamatan Banjar Sugihan. Dan TPS 2 dari Ketintang, dan juga TPS 6 dari Balong Sari, serta TPS 21 dari Menanggal, dan juga TPS 20 dari Asem Lowo, dan yang terakhir adalah TPS 27 dari Simolawang. Di mana pemungutan surat suara ulang ini sudah berlangsung pada tanggal 24 Februari lalu. Di mana ada beberapa masalah yang menjadi kendala, di mana pada saat itu pemilih tidak tercantum dalam DPT, DPTB, dan juga DPK, sehingga akhirnya pemungutan surat suara ulang terpaksa dilakukan pada tanggal 24 Februari lalu. Demikian Juno. Baik, terima kasih atas soal penganggapan Anda, Juno S. Kompas TV, Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur.